Dari dua hari peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap 5 Ibu Kota Nusantara pada 29 Februari dan 1 Maret 2024, realisasi investasi tembus Rp2,1 triliun. Realisasi investasi ini berasal dari pemain utama perbankan nasional yang mencakup PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia, dan PT Bank Rakyat Indonesia. Kemudian menyusul PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, BPJS Kesehatan, PT Telkom Indonesia, Common Center, dan Stasiun TVRI. Realisasi investasi itu menggenapi total akumulasi 4 groundbreaking sebelumnya di luar proyek yang didanai APBN yang menyentuh angka Rp50 triliun. Selain dari BUMN, nantinya akan menyusul pula perbankan swasta nasional. Adapun tahap pertama pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP akan diwujudkan pada 2024 dengan ekosistem lengkap. Dengan luas kawasan sekitar 1.000 hektare, tahap pertama KIPP IKN ini mencakup kawasan 1A, 1B, dan 1C dengan orientasi pengembangan ke wilayah barat. Selain gedung dan infrastruktur lain, nantinya akan ada fasilitas komersial alias hangout. Kedepannya, groundbreaking selanjutnya berfokus pada sektor pendidikan sesuai arahan Presiden Jokowi, yakni membangun manusia berbudaya. Hal ini dibeberkan oleh Kepala Otoritas IKN, Bambang Susantono. Sebelumnya, sejumlah negara menyatakan ketertarikannya dan membuat komitmen kerjasama pengembangan IKN. Sejumlah negara itu yakni Kazakhstan, Australia, Inggris, dan di susul Cina serta Malaysia. Tak hanya komitmen kerjasama, Cina dan Malaysia langsung masuk melalui sektor investasi swasta. Menurut Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi IKN Agung Wicaksono, investor Cina akan masuk melalui konsorsium Nusantara. Sementara Malaysia akan masuk dengan membangun properti serupa yang akan mereka bangun sendiri. Dengan begitu, Agung mengatakan bahwa investasi asing tak ada campur tangan negara melalui APBN. Kendati demikian, pihaknya belum bisa merinci berapa nilai investasi masing-masing investor tersebut. Terima kasih telah menonton!